RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo telah meraih status zona integritas wilayah bebas korupsi pada tahun 2021 yang terus diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta reformasi birokrasi untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian IPAK 3646 dan IPKP 3714. Dengan diraihnya status zona integritas wilayah bebas korupsi pada tahun 2021, RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo telah bertransformasi sedemikian rupa. Mulai dari penerapan budaya kerja menuju pelayanan prima, integritas pegawai, hingga peningkatan kualitas pelayanan melalui analisa manajemen resiko yang dijawab dengan adanya inovasi-inovasi sebagai solusi kendala pelayanan pabrik. RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo siap menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Siap memberikan kinerja terbaik dengan jiwa inovatif. Siap memberikan pelayanan yang akuntabel, bersih, tanpa pungli, dan gratifikasi. Siap memberikan pelayanan prima dengan senyum, salam, sapa, semangat, dan sepenuh hati. Enam area perubahan WBK menuju WBBM. Area manajemen perubahan. Pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani seluruh karyawan dihadiri bupati, stakeholder, dan OPD terkait. Monitoring dan evaluasi berkala program pembangunan zona integritas. Pembentukan tim Satgas WBBM perwakilan seluruh unit kerja. Sharing knowledge terkait zona integritas dan reformasi birokrasi bersama OPD terkait dan inspektoran. Area penataan tata laksana telah dilaksanakan dengan sistem digital diantaranya SIPENA. Aplikasi penilaian kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward maupun punishment kepada karyawan sesuai dengan hasil penilaian kinerja masing-masing karyawan. Siap RS. Aplikasi pelayanan RS yang terdiri dari pendaftaran pelayanan secara online, informasi pelayanan, dan penanganan aduan secara paripurna. Area penataan sistem manajemen SDM. Pemberian reward kepada pegawai teladan telah dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah purna tugas. Area penguatan akuntabilitas kinerja RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo merupakan salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro yang patut dibanggakan. Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian nilai SAKIP yang selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan predikat A. Nilai indeks kepuasan masyarakat yang selalu mengalami kenaikan, nilai standar pelayanan minimum selama 3 tahun terakhir selalu di atas 90, dan jumlah kunjungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penguatan pengawasan. Komitmen RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo adalah penguatan tidak adanya praktek korupsi, pengendalian gratifikasi, dan penanganan aduan secara cepat dan paripurna di lingkungan RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo. Peningkatan kualitas pelayanan publik RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, berinovasi dan meraih berbagai prestasi. Di antaranya adalah inovasi Ritmik Energi yang berhasil masuk top 99, dan inovasi produktif yang berhasil meraih penghargaan juara pertama pada kompetisi tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Jawa Timur. RSUD Dr. Sosodoro senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas. Mari bersama-sama mewujudkan RSUD Dr. Sosodoro siap BPPM. Kami siap bersinergi, berjiwa inovatif, akuntabel, dan siap mewujudkan pelayanan terbaik. RSUD Dr. Sosodoro sudah BPK, pasti BPPM!